Kementerian Kesehatan akan segera mendistribusikan vaksin COVID-19 AstraZeneca di seluruh Indonesia pada Senin pekan depan. Jurubicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut, vaksin ini memiliki efikasi atau daya guna sebesar 62,1 persen melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO. Artinya, produk ini sudah pasti dijamin keamanannya untuk digunakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada masyarakat yang memiliki usia di atas 60 tahun ke atas. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah mengkaji hasil investigasi atas penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Kajian dilakukan berdasarkan laporan terjadinya penggumpalan darah setelah pemberian vaksin. Jurubicara vaksin COVID-19 BPOM, Lucia Rizka Andalusia mengatakan vaksin tidak terkait dengan risiko pembekuan atau penggumpalan darah. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Dalam informasi produk, vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin ini pada orang-orang dengan trombosis topenia dan gangguan pembekuan darah. Majelis Ulama Indonesia MUI juga mengumumkan fatwa mengenai kehalalan dari vaksin AstraZeneca. MUI menyebut vaksin ini boleh digunakan karena Indonesia sedang dalam kondisi darurat. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks VK yang menduduki kedudukan darurat syariah atau daruroh syariah. Yang kedua, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Indonesia sudah kedatangan sebanyak 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada 8 Maret 2021 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Tim Liputan, KopasTV